Di tengah atmosfer kematangan demokrasi Amerika, kandidat petahana Donald Trump justru dinilai kekanah-kanahkan. Ya mirip-mirip klaim kemenangan Prabowo lah. Halo Sobat Media Indonesia, kembali lagi dalam The Editor. Minggu ini seluruh mata dunia tertuju pada pemilihan Presiden Amerika Serikat. Joe Biden yang berpasangan dengan Kamala Harris memenangi kontestasi demokrasi di negeri Pamansam. Sejumlah pemimpin negara telah memberi ucapan selamat kepada Biden sebagai Presiden terpilih Amerika Serikat yang akan menggantikan Donald Trump. Meskipun sampai saat ini Donald Trump tetap menolak hasil pilpres Amerika. Padahal selisih suara Biden dan Trump cukup signifikan. Dengan 290 suara elektoral untuk Biden dan 214 untuk Trump. Tak hanya signifikansi dalam hal perbedaan jumlah suara, Biden juga memecahkan rekor perolehan suara sepanjang sejarah pilpres Amerika Serikat. Ia tercatat sampai saat ini 74 juta rakyat Amerika memilih Biden. Tak hanya rekor yang diciptakan oleh Biden, namun pilpres AS kali ini telah sukses dalam hal antusiasme pemilih yang tinggi. Jumlahnya diperkirakan nanti akan mencapai di atas 160 juta pemilih. Jumlah yang sangat besar mewakili 65 persen penduduk Amerika yang punya hak pilih. Hal ini jelas menegaskan bahwa pilpres kali ini telah sukses dalam bentuk partisipasi pemilih yang tinggi. Menegaskan bahwa besarnya kesadaran politik warga untuk menentukan nasib bangsanya sebagai sebuah fondasi dari demokrasi. Bahkan ketika pandemik COVID masih besar penularannya pun tak menyurutkan warga untuk menentukan pilihannya. Tingginya antusiasme warga dan kemenangan Biden menjadi cerminan penolakan rakyat Amerika atas politik populisme Trump yang selama ini dianggap sebagai bangkitnya gerakan supremasi kulit putih hingga memunculkan gesekan antar-kelas dan antar-ras di negeri Paman Sam terjadi di penjuru negeri. Kemenangan Biden telah membawa harapan baru. Biden muncul dengan gagasan yang menjunjung tinggi keberagaman ras, penghargaan terhadap toleransi. Sebuah kematangan demokrasi, sebuah keyakinan terhadap demokrasi kembali ditegakkan dalam pilpres Amerika kali ini. Namun sayangnya di tengah atmosfer kematangan demokrasi Amerika kandidat petahana Donald Trump justru dinilai kekanah-kanahkan. Bahkan warganet mengaitkannya dengan fenomena pilpres di Indonesia. Trump tidak mau mengakui kekalahannya. Bahkan sempat mengklaim kemenangan. Padahal jelas-jelas perolehan suaranya di bawah Biden. Ya mirip-mirip klaim kemenangan Prabowo lah. Sebuah lelucon yang menggambarkan betapa praktik berdemokrasi di negara mbahnya demokrasi itu dalam tingkat tertentu sama aja dengan Indonesia. Yang jelas kemenangan Biden tidak hanya mampu menorehkan sejarah baru. Tapi juga meneguhkan kembali keyakinan pada demokrasi. Bahwa demokrasi benar-benar mengakomodasi keinginan rakyat Amerika yang beragam. Tidak terdistorsi oleh sentimen dan politik populisme sempit. Itu dari sisi politik dan demokrasi. Lalu bagaimana dari sisi ekonomi? Yang jelas respon pasar global juga positif terhadap kemenangan Biden dan Harris. Seluruh pasar keuangan terutama di Asia pada pembukaan pekan kemarin mengalami apresiasi yang cukup signifikan. Seluruh pasar saham di Asia menghijau. Ini para pelaku pasar menunjukkan optimismenya. Mereka punya ekspektasi besar bagi pemerintahan baru Amerika nantinya. Menata ulang Amerika Serikat pasca pemerintahan Trump. Tak hanya di dalam negeri. Amerika juga mesti memulihkan hubungannya dengan negara lain yang sempat diputuskan oleh pemerintahan Trump. Di bawah pemerintahan Biden, AS diprediksi kembali moderat. Dan mengambil pendekatan yang tidak konfrontatif seperti Trump. Biden diprediksi akan lebih mengupayakan diplomasi dalam percaturan ekonomi global. Biden dan Kamala Harris diharapkan akan berkontribusi pada upaya pemulihan perekonomian global. Kalau kita melihat dari respon pasar saham kemarin, bahwa kemenangan pasangan yang diusung Partai Demokrat ini merupakan sebuah daya tarik bagi investor untuk masuk ke pasar saham. Terutama saham di negara berkembang banyak diborong oleh para pialang sehingga membuat seluruh bursa saham di Asia kompak menghijau. Ada satu hal yang diyakini membuat pelaku pasar lebih nyaman dengan terpilihnya Biden dengan akan hadirnya pemerintahan AS di bawah Biden. Bahwa kebijakan pemerintahan ke depan tidak akan aneh-aneh. Artinya pemerintahan Biden-Harris akan mengurangi ketidakpastian ekonomi global yang terjadi selama Trump memimpin. Ya karena kita tahu peran Amerika Serikat dalam percaturan ekonomi dunia sangat signifikan. Optimisme pasar AS itu didasarkan pada program ekonomi Biden yang menyatakan akan terbuka terhadap kerjasama internasional. Biden dinilai akan bisa memperkuat kebijakan globalisasi dan perdagangan bebas. Biden diyakini tidak akan lagi menerapkan kebijakan proteksionisme seperti kemimpinan Trump. Artinya hal ini akan membawa keuntungan bagi sejumlah negara termasuk juga Indonesia. Jadi mari kita tunggu Seperti apa Biden akan membawa Amerika Serikat 4 tahun ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.